Cara mudah membedakan ikan gobi jantan dan petina Oke pemirsa saat ini kami sedang bersama Mas Samsul ya Mas Samsul ini adalah salah satu pembudidaya ikan gobi yang ada di Juwana ya Kerambahnya banyak sekali ini ya Kali ini Mas Samsul sedang menyortir atau memilih ikan ya Jadi memilih ikan yang besar dan yang kecil ya Jika kalian membutuhkan atau ingin budidaya ikan gobi Kalian bisa kunjungi channel ini ya Channel Youtube Menteri Manok RI Channel saya Channel Manok Mas Channel Manok Menteri Manok RI ya Ini Mas Samsul Mas sangkat Nah ini Mas Samsul ya Mudah-mudahan ya Bisnis atau budidaya ikan gobi Mas Samsul ini lancar Dilancarkan rezekinya ya Sudah punya petar dulu Jumlu 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 abadi Jumlu abadi Nah bersama Mas Samsul Lokasinya berada di mana Mas Langan Harjujuan Langan Harjujuan Juwana Sedang menyortir ikan Mas Samsul ya Jadi kalian nanti bisa kontak ketika kalian ingin membutuhkan ikan ya Nanti Mas Samsul setiap untuk mengirimnya Mengirimnya Nomor WA nya Mas Sebutkan Kapal Mas Waduh rapal Sudah nanti bisa cat Bisa saya sambungkan ya Oke mudah-mudahan berhasil Jangan lupa ya Di subscribe, komen, share di channel Youtube Menteri Manokri Terima kasih Membedakan ya Ikan gobi Pejantan Dan petina ya Warnanya ngebling-ngebling Jadi sudah pilihan ini ya Jantan semua ini Karena kalau tidak dipisahkan Itu nanti ketika kawin Itu kuru-kuru ya Kurus-kurus Pejantannya Yang kurus ya Kurus Itu es yang tambah lemuh Oh iya Amil Jadi ini adalah pilihan semua ya Pejantan semua ini Cara membedakan pi Mas Di balik Keling-keling lah Mas Keling-keling Di bagian Perut Jadi untuk membedakan itu Kalau pejantannya itu warnanya menggilap ya Blink Menggilap Kalau betina itu agak Ini jantan Ini bling Ini jantan Bling ya Agak kusam atau gimana mas Kalau betina Betina betek Agak betek Juga contoh Iya Ini mau dikasihkan contoh Dan ada Titiknya ya Ini Khusus betina ini Ini betina ya Ini betina ya Ya mas Betina ya Seperti ini betina ini ya Ini betina Ini betina Gobi Jadi untuk membedakan antara jantan dan betinanya Seperti ini ya Kalau warna Apa Betinanya itu agak Ya seperti ini Kusam Dan warnanya juga tidak mencolok Tidak bling ya Itu bahasanya mas Ini betina ya Ini sudah hamil kayaknya ya Dami Yang tanangan Ngebling Ngebling warnanya Ngejreng gitu ya Jadi untuk membedakan Ini mas Samsul Ini jantan Kalau jantan seperti ini Warnanya itu bling Seperti ini Itu jantan Jadi harus Mempunyai pengalaman Ketika kita Ternak Atau budidaya ikan Gobi ini ya Sangat mudah sekali Untuk membedakannya Bagi yang tahu Jadi ketika Belum tahu Ya harus belajar dulu Sama mas Samsul Nah ya Ahlinya ahli Ini yang Sotiran yang kecil ya Nanti dipindahkan Ini sudah disotir Yang kecil Nanti dikumpulkan Sama yang kecil Kalau kelamaan Ini Kalah Rebutan makanan Jadi kecil ya Tapi bisa besar ya Bisa besar Jadi fungsi Untuk Penyotiran ini Agar cepat menjadi Cuan Menjadi uang Gede Yang besar Dikumpulkan Sama yang besar Nanti cepat Untuk Bisa dijual Jadikan uang Untuk perjuangan Untuk perjuangan Perjuangan ini Bim Perjuangannya ya Sabar Ini Sabar Tiri Biasa Pertama Perjuangan Ketaman Samsul Bikin tempat Bikin tempat Perjuangan Perjuangan Kalau Sudah Satu kali Perjuangan Selanjutnya Tinggal Menikmati hasilnya Kira-kira Modal Pertama Habis berapa Untuk budaya Plus Kerambanya Tergantung Kerambanya Piro Perkota berapa Untuk kerambanya Harganya 85 Tinggal Mengalikan Kalau 185 X 100 Terus Bibitnya Bibit ikannya Ini Terolongan Mas Awe Awe Mestinya Beli ya Mas Awe Awe Mestinya Dari teman Dari teman Teman Tim Jadi Ada Komunitas Pecinta Ikan Hias Ini Mas Sampul Ikan Gobi Ambil komunitas Jaluk-jalukan Biasa Saling Tukar Pengalaman Saling Berbagi Pasar Mana yang Bagus Tentunya Jadi Normalnya Dipanen Tergantung 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 Orangnya Normalnya Karena itu Umur Tiga Bulan Warnanya Sudah Bing Bing Sudah Jadi Warnanya Biasa exceptions Biasa Abi ensitive odus Di ох doctrine iki o is 假 Ai sagen Que Expert comfort A 出来 communicated exped silos 되는데 Slide tails Terima kasih.